1 bulan atau 2 bulan sekali dia memang datang kesini Assalamualaikum Welcome back to my channel Sebelum ditonton jangan lupa di subscribe dulu ya Nasha sekarang berada di Jalan Tan Malaka, Kota Padang, Sumatera Barat Nama jalan ini diambil dari nama pahlawan nasional asal Sumatera Barat Yakni di Pandang Gadang, Kebuatan Lima Kulung Kota Pada episode kali ini Cerita Nasha akan mengulas tentang rumah kelahiran Tan Malaka Seperti apa sih teman sampai habis ya Kita ke Gunung Ameh Di pelosok Negeri Panam Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota Di daerah inilah terdapat sebuah rumah gadang yang posisinya terpencil Rumah tua kelahiran Ibrahim Batu Tan Malaka Di halamannya ada patung perungutan Malaka Yang dipakaikan masker pada masa pandemi Rumah ini terakhir kali dihuni pada tahun 1998 Dan kemudian dijadikan museum kecil yang dibuka untuk umum Di depannya ada makam kedua orang tua dan makam Tan Malaka Yang secara simbolis dipindahkan dari kediri pada tahun 2017 Ayo kita lihat di dalamnya seperti apa Jadi untuk tempat lahirnya Dulu sebelum ini dibangun Jadi ada bangunan di depan kita Kita tahun 1943 Jadi rumah itu dibongkar Tan Malaka tidak pulang lagi ke Sumatera Barat Jadi orang tuanya membangun yang baru Setelah itu Dia pergi ke Jogja Satu bulan atau dua bulan sekali Dia memang datang ke sini Cuma tidak bertemu langsung dengan masyarakat kita Cuma sama keluarga dekat Di sini ada pakaian Tan Malaka waktu kecil Badungnya lemari Tempat tidur Peninggal-peninggalnya masih banyak Semenjak wali negari kita di sini Bapak Kairol Apid bersama Wakil Bupati 50 Kota Memulangkan petilasan makam Tan Malaka ini Kita cukup bangga sebagai anak negari Panam Gadang Dengan pemulangan makam walaupun dalam bentuk petilasan Jadi semenjak itu Orang lebih mengenal Bagaimana jejak dan perjalanan Tan Malaka Beliau ini Tan Malaka ini Kederaja Adat Mengestangkai Itu meliputi Suliki, Gurai, Panam Gadang Jadi kita dalam tiga negari itu Selalu bahu-membahu Dalam mengembalikan jejak sejarah Tan Malaka Sampai saat ini Masih dukungan dari masyarakat Sumatera Barat Dan termasuk pusat Sangat panjang Di sini kita juga bisa melihat koleksi foto-foto lama Dan buku-buku karya Tan Malaka Jumpa lagi ya Di cerita nasi setiap Rabu Siang Jangan lupa di share Like dan subscribe Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax